Hai guys pada video kali ini akan dijelaskan yaitu mengenai constraint unique key guys kalau di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana penggunaan constraint not null dan primary key maka sekarang kita akan membuat unique constraint ya di dalam table ya jadi unique table ini memastikan bahwa semua nilai dalam suatu buah sebuah kolom tuh pasti tidak tidak boleh sama ya guys ya nah itu Nah kalau unique ini bedanya dengan primary key apa jadi primary key ini bisa kita relasikan dengan tabel lainnya guys tapi kalau unique tidak bisa ya guys nah itu perbedaannya guys nah sekarang kita akan coba guys ya di sini kita kasih unique ya kalau dilihat dari tabel ini ada tabel person ada ID last name brush name dan age jadi ID nya tidak mungkin sama bersifat unique dan last name nya juga tidak boleh sama guys oke kemudian kalau jika sudah ada maka tinggal guna kita langsung alter aja ya guys ya alter add unique kalau single ID maka satu single kolom ya kalau dua tambahkan add constraint ya sama seperti primary key tadi sama seperti primary key tadi oke kita coba ya guys ya pada tabel ini tadi nah di tabel person ini sudah ada primary key ya sekarang ini primary key nya kita drop dulu ya ya terlalu ada tabel disini ya karena TB person oke drop primary key oke kemudian sekarang saya drop unik ya jadi unik juga bisa kita drop ya guys ya drop index ya oke digunakan drop index unik juga kita gunakan digunakan digunakan atau tabel drop unik ya oke mau enggak dia udah bisa ya nah ini coba kita uniki drop index oke kita coba dan kita bisa ya karena tadi saya sudah buat like dia enggak bisa ya oke Oke, jadi disini email sudah terbentuk ya, pakai drop unique, kita coba nih guys. Tidak bisa ya, jadi kalau ini harus, dia dua kolom baru bisa menggunakan perintah drop unique nih guys, disini. Oke, kita drop index ya, karena tidak ada namanya, konten deh ya, oke. Oke, sekarang kita masuk ke structure saja, disini email masih sebagai uniki ya, oke. Oke, jadi kalau uniki disini tidak ada ya, tulisan primary key guys ya, tanda, oke. Oke, bagaimana caranya ya, supaya ini enak, kita bisa ubah ya. Oke, kita hapus saja, disini ada index ya. Indexnya email, oke, indexnya email. Nah, sekarang nama indexnya dia email default, kalau tidak diberikan ya, saya baru tahu ya, ternyata disini kita alter aja ya, alter table, tbperson, can drop index email. Nah, mudah-mudahan bisa nih guys. Jadi kalau kita mengacu pada ini, langsung ya, oke, kita drop. Nah, ini hilang ya, jadi terbentuk index ya, sudah hilang. Nah, sekarang kita alter dulu guys ya, kita delete dulu, from tbperson guys, kita hapus datanya ya, semua. Oke, nah sekarang kita alter, kita tambahkan primary key dulu ya, alter table, tbperson, kemudian disini, add. primary key, id ya, oke. Nah, ini sudah masuk ya, primary key-nya. Nah, kemudian kita tambahkan disini ya, alter table, tbperson, kita jadikan uniki ya, untuk email. Oke, tbperson, kemudian kita add, unique, disini email guys. Oke, sekarang kita coba, nah ini sudah masuk ya, jadi email, kalau unique dia, maka kuncinya warnanya bukan kuning ya, seperti ini. Dan terbentuk indexnya disini guys. Nah, nama indexnya nih, seolah-olah ini jadi primary key kedua ya, oke. Nah, sekarang kita insert nih guys ya, kita insert. Mana ya? Insert ya, email. Oke, nah sekarang saya insert guys, kalau tadi primary key sudah pasti nggak bisa ya, id 1 nggak mau, sekarang saya 2 nih disini. ID-nya 2, susi ya, kemudian namanya johan, kemudian gendernya pria, email-nya jimel ya, johan-nya jimel. Nah, yang kedua adalah disini id-nya 2, namanya susi, disini wanita, dan yang disini adalah email-nya sama johan. Mau nggak ya, kita coba ya, setelah kita tambahkan, tadi disini unique key ya. Jadi email tidak bisa sama nih, kita coba, kita go. Nah, ini nggak bisa guys, jadi ada tulisan nih, duplicate entry johan.gmail.com for key email ya guys ya. Nah, itu kurang lebih guys. Oke, jadi sudah jelas guys ya, cukup jelas penggunaan unique key. Jadi kita sudah membahas untuk primary key, ya kan, not null constraint, dan unique key. Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan foreign key ya guys ya. Baru nanti kita akan masuk ke perintah DML, data manipulation language, yaitu insert, select, update, dan delete guys. Baru kita akan bahinkan banyak nanti disana ya. Oke, ikuti terus guys ya video berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.